Hi guys, welcome to my channel Jadi hari ini saya kepengen membahas tentang Implant Payudara Jadi waktu September 2012 Saya melakukan Implant Payudara di Yanhe Hospital Bangkok, Thailand Nah, saya dapet Hospitalnya ini dari mana? Itu dari, ada satu agent buat OPLAS Namanya Beauty Destination Nah, Beauty Destination ini adalah agent yang nanti akan membawa kita customer memilih rumah sakit yang kita mau dan mereka yang akan menolong kita untuk appointment sama dokter, booking dan kalau misalnya kita mau konsultasi misalnya jenis operasi apa yang aku mau misalnya breast, liposuction, tummy tuck tapi dia itu, Beauty Destination ini lebih ke badan daripada ke wajah ya Nah, waktu aku kesana itu kamu sebelum pergi, jadi aku waktu kesana aku dikasih appointment dulu jadi udah appointment, udah panjar, udah tau rumah sakit mana udah tau mau ke dokter mana, baru dapat tanggalnya, beli tiket, terus habis itu ke rumah sakit itu. Nah, pada saat aku ke rumah sakit itu, memang besar banget ya besar banget rumah sakitnya yang bener-bener bangunan gede dan sampai suster-susternya itu yang kalau misalnya mau nganterin form itu pakai sepatu roda mungkin saking kesarnya rumah sakitnya itu dan pasiennya itu banyak banget waktu aku kesana, pasien yang dari Australia itu ada 4 orang dan waktu kita masuk ke rumah ke dalam ruangan operasi itu itu udah kayak ikan sarden ya, ikan pindang gitu gini-gini, susun-susun kita masuknya satu persatu gitu Well, long story short Nah, saya pengen ngasih lihat payudara saya before dan after before dan afternya itu adalah seperti ini Okay, nah karena kalian udah lihat seperti apa jadi beforenya itu my breast is quite flat jadi aku tuh harus selalu pakai bra yang sponsnya tebel biar aku tuh kelihatan lebih percaya diri dengan payudara yang gede dan akhirnya one day, waktu aku setelah menikah beberapa bulan setelah menikah aku berpikir, udahlah aku pengen breast implant aja gitu loh nah, tapi turn out seperti yang kalian lihat dari hasilnya itu, yang ini terus terang aku kurang kuas dengan hasilnya mengapa? karena aku tuh ngarepnya payudaranya tuh gini ya lengket di tengah kayak gini tau-taunya waktu dia jadi dia tuh musuhan gitu loh ada gapnya sedikit dan aku sempat nanya sama dokternya aku sempat protes waktu setelah selesai aku bilang, dok kok kayak gini sih modelnya dia bilang, oh iya gak bisa dipush dalam lagi karena kalau dipush dalam lagi nanti katanya kulitmu nyambung kayak gini dan I think that's nonsense itu gak bener itu cuma karena dia entahlah dia gak tau bikin caranya aja dan jadi buat kalian yang mau implant payudara aku tidak menyarankan untuk pergi ke yanhee hospital karena hasilnya yang aku punya orang memuaskan nah, pertanyaan pertama berapa cc yang aku ambil? aku ngambilnya itu 300 cc gitu jadi waktu pertama kali itu seperti yang di foto yang ini implant saya ini adalah silikon ya bukan arsalin kalau arsalin itu dia bisa pecah kita itu dikasih lihat dulu misalnya kamu pengennya berapa cc gitu loh dan implant itu kira-kira seperti ini nah, waktu aku ngambil itu implantnya seperti shape mangkok ya dan turns out hasilnya kurang natural banget jadi dia bener-bener kayak mangkok disini dan I kinda regret it jadi kalau kalian mau aku lebih saranin ngambil yang shape-nya teardrop jadi dia jatuhnya dari sini gitu jadi dia jatuhnya dari sini ke sini jadi lebih kelihatan alami dan natural terus yang kedua berapa biayanya di Bangkok itu terus terang dia lebih murah makanya aku pergi ke sana harganya itu adalah 3.000 sekitar 3.000 AUD yaitu sekitar 30 jutaan lah dan itu belum termasuk dengan tiket pesawat makan, hotel dan lain-lain nah, nginap di rumah sakitnya itu adalah cuma 1 malam tapi karena waktu itu aku udah merasa kesakitan banget ini bener-bener sakit banget ya jadi aku udah karena itu rasanya tuh kayak kita tuh kayak disilet-silet di bagian dada sini dan habis itu kita diperban jadi aku nambah rumah sakit itu sampai 3 hari dan aku udah lupa berapa dan aku udah ada sempat juga dan aku juga sewa satu mesin mesin itu yang seperti pen killer tapi dia dalam bentuk mesin yang dia sambungin langsung kena di kamu jadi begitu kamu ngerasa sakit kamu langsung pencet dan rasa sakitnya itu somehow bisa berkurang gitu loh aku, sorry ya aku bener-bener udah lupa berapa harganya mesinnya itu maksudnya sewa pen killer yang mesin itu aku udah lupa dan namanya juga udah lupa soalnya itu udah like 6 years ago dan aku juga nama dokternya apa segala macem aku pun gak video waktu itu aku cuma foto doang karena aku gak pernah kepikiran bilang wah one day aku mau bikin video tentang hal ini gitu loh nah oke pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga ya masuknya lewat mana gitu nah untuk implement payudara sendiri itu ada 3 titik pertama lewat puting yang kedua lewat di bawah payudara sini sorry di bawah irisan payudara sini terus yang ketiga itu ada lewat ini ketek nah aku ngambilnya lewat ketek karena aku gak kepengen maksudnya visible gitu loh karena setiap tempat kan ada resikonya kalau yang di bagian puting itu resikonya nanti puting kita jadi mati rasa terus yang kedua kalau di bagian yang di bawah payudara itu nanti kan takutnya nanti kelihatan gitu loh bekas hayatannya jadi aku ngambilnya di bagian ketek biar nanti kalau misalnya udah sembuh gak kelihatan atau kalau tidak pun kelihatan atau kalau kelihatan pun kan aku bisa aku cuma kekepin kayak gini tapi ini hasilnya aku cuma mau ngasih liat nih ini udah udah gak ada lagi hasil udah gak kelihatan lagi sama sekali bekas hayatannya dulu tuh hayatannya panjang dari sini ke sini dan yang ini juga udah gak ada lagi gak ada sekali saya tanya gitu loh jadi memang hasilnya sih rap aku akuin rapih cuman model bubinya itu yang aku gak terlalu suka gitu terus pertanyaan selanjutnya bisakah kamu menyusui setelah kamu implant payudara bisa bisa banget aku menyusui anak aku sampai 2 tahun 4 bulan dan itu setelah aku punya implant payudara pertanyaan berikutnya menurut kamu gimana implant payudara sebelum punya anak terus terang aku gak recommended banget ya nanti aku akan ngasih liat setelah ini fotonya jadi kalau kalian belum nikah dan kalian belum punya anak dan nantinya kalian berencana untuk punya anak berencana apalagi berencana pengen nyusuin anak aku bener-bener bilang jangan implant payudara dulu mending kamu tunggu kamu bersabar sampai nanti kamu punya anak kamu selesai nyusuin kamu selesai gak mau punya anak lagi lalu go ahead and do it kenapa? karena setelah aku implant aku habis itu kan 2 tahun kemudian aku melahirkan aku punya anak aku hamil dan anakku tuh nyusuin 2 tahun 4 bulan dan dia tuh nyusuinnya yang hardcore banget tete aku nih dipake buat compeng sama dia bisa semalaman gitu dari malam sampai pagi gitu mulutnya nempel terus di puting susu gak mau lepas lepas nangis dan setelah itu payudara aku bener-bener rusak gitu jadi dia tuh udah tambah ke samping kanan kiri turun ke bawah dan jadi seperti kayak kantong plastik yang rusak gitu jadi nanti aku ada kirim fotonya aku akan akan post fotonya disini kalian bisa lihat bentuknya tuh ada gelombangnya seperti ini jadi bener-bener seperti kantong plastik gitu yang ada gelombangnya my goodness me jadi intinya dari video Q ini bahwa kalau kalian mau breast implant go ahead tapi inget bahwa gak semua rumah sakit yang gede itu hasilnya bagus dan gak semua misalnya dari pengalaman aku ya misalnya ini rumah sakit bagus nih dia bikin mata bagus nih dia bikin hidung bagus nih tapi nanti bikin payudaranya gimana bagus juga gak gitu ya jadi kamu mesti ngelihat banyak-banyak hasilnya melihat banyak-banyak referensinya seperti apa dan kamu sukanya modelnya yang seperti apa gitu loh dan setelah Oplus tuh hasilnya seperti ini karena ada rumah sakit yang dia bagusnya di hidung ada rumah sakit yang dia bagusnya di payudara ada rumah sakit yang dia bagusnya di mata gitu jadi kamu mesti banyak-banyak search dan kalau kamu tanya aku aku udah bilang tadi yang hospital ini aku gak terlalu rekomen karena punya aku dari pertama hasilnya kurang bagus terus yang kedua adalah jadi kalau kamu tanya apakah setelah setelah punya anak atau sebelum punya anak otomatis aku udah bilang kan sesudah kamu punya anak setelah kamu menyusuin then go ahead kalau gak payudara kamu rusak kayak punya aku dan akhirnya aku mesti redo lagi aku mesti ngeluarin lagi nantinya dan karena kulitnya udah lombeng udah longgar jadi harus dipotong kulit dan lain-lain dan dimana itu biayanya akan lebih mahal sih gitu jadi sekian hari ini video saya jika kalian ada pertanyaan atau apa silahkan langsung berikan saya komen di bawah sini gitu jangan lupa like dan subscribe oke guys thank you bye-bye bye-bye